Pemerintah berencana memindahkan sejumlah menteri untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara EKN pada Juli tahun 2024. Anas tak mendetailkan siapa saja menteri yang akan berkantor di EKN lebih dulu. Namun, dia melanjutkan para aparatur sipil negara akan menyusul dipindahkan mulai September tahun 2024. Dia bilang bulan September dipilih dengan pertimbangan akan dilaksanakannya upacara Halti Kemerdekaan ERI. Sehingga, kepara SN dipindahkan setelah upacara tersebut. Adapun Anas juga menjelaskan penentuan kementerian atau lembaga yang akan dipindahkan ke EKN dilakukan melalui beberapa penapisan. Penapisan pertama, kata dia, dilakukan dengan menimbang kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Anas mengatakan filter kedua yang digunakan adalah identifikasi perang dan fungsi pengambilan keputusan kementerian atau lembaga tersebut. Sementara yang ketiga adalah pertimbangan risiko yang muncul akibat kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian lembaga tersebut. Dari penapisan tersebut, kata dia, ditentukanlah ada 38 kementerian atau lembaga yang akan dipindah lebih dulu ke EKN. Dia melanjutkan prioritas kedua ada 91 unit Ecelon 1 di 29 kementerian lembaga, sementara prioritas ketiga ada 378 unit Ecelon 1 di 59 KL.